Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV Channel agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda. Di petik dari Geratan Akbar, jangan mudah berkeras dengan pendapat sendiri, banyakan berbincang. Demikian antara pesan ibu kepada Silahamza Datuk Fauzia Sarman kepada bakal menantunya Ubay yang bakal bergelar suami kepada anak perempuannya esok hari. Pesan Fauzia Ubay perlu bersedia menghadapi setiap perkara dalam kehidupan rumah tangganya yang sememangnya amat berbeza ketika berstatus bujang. Hidup berumah tangga tidak sama sekali. Zaman bujang setiap perkara perlu dikongsi. Ranjau anak dan duri perlu diharungi bersama. Banyakan bersabar dan bertenang dalam membuat sebarang keputusan, katanya dalam satu hantaran Instagram hari ini. Dalam pada itu, istri kepada penyanyi Datuk Endi Lala itu juga berharap Ubay atau nama sebenarnya Muhammad Ubay 25 tidak sesekali lari daripada sebarang masa ala yang mungkin timbul dalam rumah tangganya kelak. Jangan lari-lari maka doakan yang baik-baik untuk anak-anak. Semoga Allah memberkati. Kalian berdua dalam kebaikan dan dilimpahkan rezeki, katanya lagi. Esok Silah dan Ubay dilaporkan bakal bernikah di sebuah hotel di Ibu Negara. Pada ahad lalu, Ubay menerima kabar duka apabila Ibu tercinta Rohana Jamal disahkan meninggal dunia akibat kengse. Meskipun begitu arwah ibunya berpesan agar majlis bernikahan yang sudah direncang tetap diteruskan. Walau apapun yang berlaku, pada 27 Mei lalu, Silah dan Ubay mengikat tali pertunangan dalam sebuah majlis tertutup yang hanya dihadirkan oleh keluarga dan teman rapat. Silah sebelum ini pernah mendirikan rumah tangga dengan Haris. Pada April 2018, namun ikatan perkawinan tidak berpanjangan apabila bercerai pada Februari 2022.